Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langit jingga ibu Karya Ayesha Kamila Rafifa Rinai-rinai hujan tersingkap Kerimis pinggir mengucap permisi Awan-awan hitam bergerak Berarah meninggalkan kampung Dalam keheningan aku mengatap Sinar jingga kemerahan lembu Menyongsong roda hidup baru Yang bahagia-bahagia selamanya Ibu Aku melewokan kepala ke dalam bilik dapur yang sembil Ibu sedang mengukus kue-kuenya Ketika menoleh kepadaku Dengan tatapan bertanya Tempat pensilku yang lama Sudah rusak Bisa tolong beli kanya baru Aku mengambat tempat pensil putihku Yang sudah kecoklatan Memperlihatkan bagian resatinya yang rusak Ibu tersenyum kejut Belum bisa sayang Uang yang kita punya Sudah habis untuk biaya sekolahmu Dan adikmu Lagipula Kemarin kan Ibu sudah memberikan utas kelaru Ujar beliau Menantah beberapa kue Ditampah Nampah besar yang biasa Ibu untuk menjajahkan kue-kuenya Tapi Teman-teman Rizka Banyak yang sering Gondang-gondang tempat pensil Lagipula Wajar dong Rizka minta diberikan lagi tempat pensil Yang satu ini Rusak resatinnya Balasku besar Memperlihatkan resatin tempat pensilku Nanti ya nak Pakailah dulu tempat pensil yang ini Kalau ada uang Akan langsung ibu belikan Kata ibu menantapku Aku mendesak-kesal Berbalik arah Lalu masuk ke dalam kamar tidurku Dan adikku Namaku Rizka Alfani Dan aku punya keluarga Yang begitu miskin Loh Masih belum tiga Di res Tanya kiran Menantap tempat pensilku Kamu belum bilang Kepada ibumu Oh sudah kok Jawabku buru-buru Katanya besok mau dibeli Aku sudah pesen dibelikannya Yang namanya Rokiti loh Yang kantongnya ada dua Keren banget deh Tambahku berbohong Berusaha kelihatan ceria Wah iya kah Nanti aku juga mau deh Yang seperti itu Kiran nampak berpikir Aku tertawa kecil Buru-buru Mengalihkan Topik pembicaraan Sebelum kiran Membahas Lebih lanjut lagi Oh gara-gara ibu Kenapa sih Ibu sedikit-duk pelitnya Sampai membelikan Tempat pencet saja Tidak bisa Namaku Rizka Alfani Dan aku adalah Sang pemakai topeng Aku melangkah gotai Memasuki perkarangan rumah Ku tendang Satu dua kerikil Yang menghalangi Membuat batu Abu itu Terlontar-lontar kecil Lantas terjatuh Di selokan krim Perpulangan Suara khas ibu Menyapaku Dari pintu depan Aku tak menjawab Hanya mengaguk Sekedarnya Lalu masuk rumah Ku lepar Tasku ke atas kursi Lalu masuk ke dalam Kamar mandi Untuk membasikan diri Ketika keluar Kamar mandi Ku lihat ibu Sedang berdiri di teras Bersandar pada Salah satu tiang rumah Tetapanya Lurus ke atas Sama sekali Tidak berkena Aku mengikuti Arah pandangannya Langit di luar Jingle pemerahan Sinar mataharinya Tidak menilai Seperti saat Siang matahari Malah sebaliknya Seperti menerangkan Perasaan Awan-awang Tipis bergerak Perlahan melintas Semuran itu Langit sesaat Tidak berwarna biru Melainkan Jingle Nampak sekilas Seperti emas Ibu terus Berdiri di situ Tergiap Sampai berlarang Langit menggelam Matahari Tenggelam Di antara Tumpukan awan Dari penyelit Balik bangunan Bangunan kampung Lalu Ibu tersenyum Berbalik Dan melihatku Yang sedang Memperhatikan beliau Langitnya indahnya Ujar beliau Menatapku Lantas Berbelak Ke kamarnya Aku memberit Untuk apa Ibu merontang Langit Tidak berguna Aku tidak suka Hal-hal aneh Dan aku Tidak mau Tanggung tentang itu Nama aku Reska Alfani Dan aku Tidak suka Ketika ibu Mulai menonton Langit Jika kemerangan Yang tak berarti Apa-apa Ini lagi Aku bergenca Kesal Ketika lagi-lagi Ibu menyorongan Sepiring nasi Dengan tepek Kepadaku Rasanya Aku sudah Ribuan kali Menjumpai Laut ini Iya Akhir-akhir ini Kue di pasar Agak menurun Res Pesanan kue Dari ibu Kampung Juga tidak Begitu banyak Ibu mengusat Tangannya Yang basah Dengan handuk Kalau ada Reseki Nanti ibu Buatkan Makanan Yang enak Tambahnya Sembari Duduk Di sebelahku Dan adikku Laira Kelas 2 Memang Selama ini Ibulah yang Bekerja Menangkahi Kami Setelah Ayah Meninggal 3 tahun Yang lalu Dari kemarin Jawabannya Kalau ada Reseki Terus Reska Bosan Sanggaku Reska Bukannya kemarin Ibu sudah Membeli Kamu Tas baru Seperti Yang kamu Minta Banyaklah Berdoa Agar Kita Diberikan Rezeki Yang banyak Dan ibu Bisa Membelikan Kalian Perlengkapan Sekolah Makanan Yang enak Dan Semua Permintaan Kalian Balas Ibu Mengenitkan Alisnya Reska Sudah Berdoa Sudah Berdoa Dan Tidak Pernah Dikabungkan Pentahku Mendorong Kursi Meja Makan Keras Agar Aku Bisa Berdiri Aku Berjalan Masuk Ke Kamar Membanting Pintu Menangis Dalam Serat Serat Kain Bantal Yang Rusuk Berharap Aku Bisa Terkelan Dalam Kapas Ranjang Kecil Di rumah Kecilku Ini Namaku Reska Al-Fani Dan Aku Sungguh Igin Menghilang Dari Dunia Ini Sudah Pukul Lima Lewat Dan Ibu Belum Pulang Juga Kuketukkan Jemariku Di Atas Meja Kayu Tempat Kami Makan Bersama Selama Ini Adikku Duduk Di Depanku Menatapku Penuh Tanda Tanya Dan Hawatan Sayangnya Aku Tidak Mahir Menenangkannya Biasanya Ibu Yang Selalu Menemani Layera Kalau Dia Sedang Sedih Aku Memang Kak Yang Payah Lagi Pula Bagaimana Aku Mau Menenangkannya Jika Aku Sendiri Saja Dalam Keadaan Kalut Berkali-kali Aku Keluar Masuk Rumah Mengitip Dari Teras Berharap Melingat Sosok Ayunya Berjalan Di Jalan Setapak Perkampungan Ini Tapi Ibu Tidak Puncuk Datang Menjelang Magi Aku Sudah Tidak Bisa Minggu Lama Lagi Kusuruh Lera Untuk Menjaga Rumah Memuji Pintu Dan Memakan Makan Yang Sudah Disiapkan Aku Buru-buru Melampak Keluar Mengikuti Jalan Arah Biasa Ibu Pergi Ke Pasar Mengusuri Setiap Gang Menanyai Pelanggan Pelanggan Ibu Yang Sering Memesanku Nihil Kulanjutkan Pencarianku Ke Pasar Ibu Tidak Ada Di Kios Kata Kata Ibu Ibu Dari Kios Sebelahnya Ibu Sudah Pulang Dari Tadi Tidak Tahu Kemana Setelah Menangis Putus Asam Putari Pasar Itu Mungkin Ibu Sedang Membeli Sesuatu Nihil Kali ini Aku Benar-benar Panik Aku Berlari Menuju Arah Jalan Pulang Kembali Menanyai Setiap Orang Berjalan Apakah Ada Yang Melihat Ibu Ibu Membawa Tampak Kue Mereka Menjawab Sama Tidak Aku Mendengar Sedikit Nada Kasian Yang Terselit Dalam Nada Bicara Mereka Tentu Saja Kondisiku Sekarang Sudah Mulai Menangis Tapi Jawaban Dari Mereka Tidak Cukup Membantu Khususuri Lagi Jalan Berbatu Batu Itu Terisak Kecil Menatap Jalanan Dengan Lelangsar Tiba Tiba Sebuah Sinar Jingga Menerpa Wajahku Aku Menolih Kaget Memandang Hilang Langit Sempurna Keemasan Antara Warna Jingga Kemerahan Dan Kuning Yang Berpadu Indah Ditemani Awan Awan Putih Yang Melengok Lembut Di Angkasa Aku Terdemun Melihatnya Larik Cahaya Itu Menyapa Wajahku Dan Seketika Air Mataku Mengering Berlahan Sesuatu Yang Mangat Menyentuh Hatiku Jauh Dilebuk Hati Sesuatu Yang Naman Ini Mamat Kesukaan Ibu Apakah Ibu Entah Dimana Ibu Sekarang Apakah Ikut Menyiasikan Momen Ini Berlahan Semangat Bangkit Kembali Aku Harus Menemukan Ibu Apapun Yang Terjadi Kembali Kutanyai Setiap Orang Yang Melintas Selang Beberapa Menit Aku Menemukan Jawabannya Seseorang Melihat Lio Berjalan Ke lokasi Pasar Malam Aku Berlari Begitu Mendengar Jawaban Itu Tentunya Setelah Berterima kasih Berlari Tidak Berhenti Barat Berlari Berlari Menuju Lokasi Pasar Malam Yang Disebut Orang Tadi Dipikiranku Hanyalah Satu Ibu Langit Menggelap Angin Malam Mulai Datang Beberapa Musola Sudah Melantungkan Azal Maghrib Dengan Satu Area Kelap Kelip Riuk Pasar Malam Mulai Terlihat Oleh Aku Tidak Memelantan Langkah Walaupun Ulu Hatiku Mulai Terasa Sangit Begitu Sampai Mencari Sosok Itu Kudroboh Segerobolan Anak-anak Yang Menjerit Senang Menuju Ke Komedi Hutan Aku Berlari Melewati Sekeloboh Kemaja Yang Sedang Bercanda Tawa Aku Menjerit Di Antara Dagang Para Penjual Mataku Jeli Menyampung Seluruh Orang Yang Ada Disitu Kue 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 Aku Menoleh Cepat Kudapati Seorang Ibu-ibu Barubaya Sedang Duduk Di Emperan Tawa Menjajahkan Kue Di Atas Nampah Lebar Suaranya Makin Lama Makin Parau Kulihat Kue Di Atas Nampah Nampah Itu Masih Terisi Setengah Wajah 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 Wanita Itu Lelah Tetapi Dia Tidak Berhenti Henti Menteriakkan Pada Pengunjung Yang Halu Lelang Tutuku Lemas Mendekati Getar Lihat Perjuangan Dadaku Bergemuruh Rasanya Seperti Di Panah Ribuan Kalu Pulit Kristal Dengan Cepat Membuat Pandanganku Kabur Dengan Sisa Energi Kutriakan Namanya Membuatnya Menoleh Dan Mendekat Namaku Reska Alkani Dan Aku Menemukan Ibuku Panas Dainya Panas Berkeringat Kucelupkan Lagi Handum Kecil Di Baskum Air Dini Kuperas Dengan Terguncang Guncang Karena Isakanku Masih Belum Berhenti Lalu Kutar Dengan Lemut Di Atas Dainya Reska Aku Mendongak Iya Bu Kamu Ingat Saat Kamu Masih Kecil Ibu Tersenyum Kecil Ibu Harus Menyanyikan Melaku Pengantar Tidur Barulah Kamu Akan Tidur Kamu Masih Ingatkan Lagunya Tanya Beliau Menataku Lemut Aku Terdiam Aku Lupa Rinai Rinai Hujan Tersingkap Kerimis Minggir Mengucat Permisi Ibu Mulai Bersenandung Dan Simpul Itu Bekerja Tersanggung Dengan Sesuatu Sesuatu Dari Masa Lalu Sesuatu Dari Masa Kecilku Aku Mengingatnya Setiap Baiknya Setiap Memang Ketika Aku Merenek Meminta Dinyanyikan Lagu Itu Setiap Memang Ketika Kepala Kecilku Ikut Mengangguk Mengikuti Irama Lagunya Lagu Sederhana Lagu Penek Tapi Sekaligus Lagunya Berarti Awan-awan Hitam Bergerak Berarah Meninggalkan Kampung Aku Mengikuti Ibu Tersenyum Ibu Tersenyum Mengabut Dalam Kehelinan Aku Menatak Sinar Jingga Kemeraan Rambut Aku Mulai Terisak Lagi Aku Sungguh Merindukannya Ingatkah Reska Saat Kamu Masih Kecil Kita Melirikan Lagu Itu Bersama Saat Tetang Saat Matahari Akan Terbenam Saat Langit Sempurna Berwarna Jingga Kemeraan Memang Serta Indah Ini Memberikan Ketentangan Kamu Duduk Di Bangkuan Ibu Ikut Bersenang Mendengarkan Diramanya Ibu Ingin Sekali Bisa Seperti Itu Lagi Sayang Ibu Lihat Sepertinya Sekarang Kamu Sudah Tidak Tertarik Lagi Ujain Aku Menggeleng Tidak Ibu Maafkan Rezka Rezka Mau Seperti Itu Lagi Rezka Rezka Sayang Ibu Aku Sempurna Menangis Maaf Ibu Tidak Selalu Bisa Mencukupi Kebutuhan Rezka Dan Adik Kaira Tapi Ibu Berjanji Akan Terus Berusaha Demi Kalian Tidak Bukan Ibu Tapi Kita Aku Selalu Membantu Ibu Mulai Sekarang Aku Memperat Menyongsong Melodoh Hidup Baru Yang Bahagia Bahagia Selamanya Terima Kasih